Proses rekapitulasi sementara pemilu di Sulawesi Selatan yang telah selesai menunjukkan dominasi pendatang baru untuk DPRD Sulsel 2024-2029. Dari 15 kabupaten kota, dua daerah pemilihan sudah memastikan pengisian kursi, yaitu Dapil 8 Wajosopeng dan Dapil 9 Sidra Pindrang Endrekang. Pendatang baru mendominasi kemenangan di kedua Dapil tersebut, menggagalkan banyak petahana. Di Dapil 8, hanya satu petahana yang tertilih, yaitu Selek KS Dalle dari Partai Demokrat. Sementara petahana lainnya seperti Andi Ansyari Mangkona dari PDIP dan Heni Latif dari Gerinrah gagal meraih kursi. Di Dapil 9, Nasdem mendudukkan 5 kader, termasuk 3 pendatang baru, yaitu Muhammad Yusuf, Syukur, dan Andi Anugraha. Ada pun petahana yakni Askar Arsyad dari PKB, Vera Firdaus dari PKS, dan Arifin Bandok dari PAN, tumbang atau gagal mempertahankan kursi. Petahana yang sukses melenggang kembali seperti Syahruddin Al-Rif dari Nasdaun, Zulkif Lizain dari Golkar, Syahruddin Tabi dari Gerinrah, dan Syahruddin dari P3. Pengawat politik Prof. Sukritama menyatakan bahwa pendatang baru berhasil karena masyarakat lebih tertarik kepada mereka. Meskipun petahana memiliki keuntungan dari sosialisasi selama 5 tahun, tetapi jika kinerjanya kurang memuaskan, pendatang baru dianggap lebih menarik untuk masyarakat. Dalam konteks Solsel 9, Sukritama menyebut didominasi Partai Nasdem karena basis dan kinerja yang baik, terutama dengan dukungan dari mantan Bupati Sidra Prundimase. Partai ini juga dinilai mendapat efek positif dari dukungan terhadap pasangan 01, khususnya dari Anies Baswedan. Terima kasih telah menonton!